Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat jumpa lagi dengan channel Bung Gisman Arief nah kali ini kita bikin video tentang persiapan lahan kita mau tanam papaya jenis California atau papaya jenis kalina nah sebelum lokasi ini ditanami kurang lebih 10 hari sampai 15 hari dari sekarang ini yang pertama kita lakukan ada banyak popohonan ini yang kita tanam ada sengon ada ada kelapa ini mau kita robohkan dulu agar cahaya matahari masuk ke lokasi nah luas lokasi ini ini secara keseluruhan totalnya kurang lebih 6500 meter persegi nah lokasi ini yang kita pakai itu hanya 4000 karena yang 2500 nanti rencananya mau kita tanami durian sama magis nah dari lokasi ini ini lokasi untuk kita uji coba jenis papaya California karena disini hanya mungkin hanya dua atau tiga orang yang menanam jenis papaya California nah sekarang ini lagi proses tebang yuk ini sobat kita simak ke bawah dulu ke teman-teman kita yang depan nah sobat ini lokasi tanah yang kita lanami ini pas di seberang pinggir jalan ini yang kita kembang total kalau nggak salah ada 20 pohon tapi di diambil dulu dari yang paling bawah kita ke saudara-saudara kita ini diusahakan hari ini selesai untuk penebangan sama pengangkutan terus eh dua hari lagi eh kita olah tanahnya di bajak ini masih dapat sedikit dan diakut terus di bajak baru eh setelah dibajak eh kita gulut untuk tanahnya untuk aliran air eh setelah itu baru kita tanami eh papayanya untuk papayanya kemarin sudah kita pesan ini luas lahan 4000 kita nanti jarak tanam dua kali dua setengah meter kurang lebih nanti eh papaya yang masuk 800 pohon di sini di Jember harga papaya per pohon 1500 mungkin tinggi sekitar 15 cm 1500 nah itu eh eh yang lagi nebang saya ngomong baru nanti ini kita setelah tanami papaya kita mau tebang bambu yang di daerah sana itu bang itu mau kita tebang semua mau saya ganti dengan durian ini yang tenaga kerjanya nebang yang belum belum bisa nah itu bapak yang diri di atas dengan ini 20 pohon laku 1 juta cuman sebab nah ini yang nebang ini dulu mantan-teman reman ini tapi Alhamdulillah sekarang sudah 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 insaf Alhamdulillah bekerja yang halal saja sobat ini masih diakut selamat menikmati ini 1 2 3 ini 1 2 3 4-5-6 mungkin coba siang dikitabang woi ini tukang gergaji nyain ini full nanti kate nah ini eh pohon-pohon bambu nanti rencana kita tebang nah ini juga ada durian nah ini kita rencana ditebang habis tanam kates kita tebang lalu nanti kita tanami durian itu tapi berbatasan dengan sungai juga kalau air enak disini karena irigasi teknis coba sudah ditebang cuman kemarin eh tukangnya masih ada keperluan eh sorry yang tukang tebang masih jadi ada kepentingan ada garap rumahnya sendiri direhat jadi masih berhenti karena bang bang apa bambu kalau enggak pengalaman anu ya repot karena gatel coba coba nih ucap untuk manggis dibawain ini sudah ditebang mungkin tinggal 60% ini yang bagi tebang lagi ini yang eh luas bambu 2500 kita ratakan nanti eh emang ya cuman bambu sudah sudah nggak begitu dibutuhkan soalnya saya masih ada lahan bambu lain lagi cukup lah kalau untuk kebutuhan sendiri ini lebih banyak lebih banyak terbuangnya ini juga sengon tapi jenis sengon teke kita minta satu pohon 800 ribu eh sorry satu juta menitawar dagang kemarin 500 ribu nggak dikasihkan mungkin diameternya dua meter mungkin dua meter 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 selamat menikmati 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 kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh